Kali ini kita akan melanjutkan 500 hari di Pixelmon Bang, bang, tumben cepet bang, biasanya lama Ya, kata mamaku, anak cowok harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai Jadi, sebelum masuk ke videonya, bisa di klik dulu tombol like-nya Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya Jadikan warnanya menjadi abu-abu Di hari pertama menuju ke hari 500 Seperti biasa, kita akan melakukan ritual pembukaan Yaitu Oppai Dan banyak dari kalian yang komen Aku salah menyukurkan nama-nama Pokemon Yah, itu karena aku kesesahan untuk menyebutkannya Jadi, aku menyebutnya sesuatu aku saja Kan, sudah jadi Pokemonku Seperti ini, Flygon Aku jadikan namanya menjadi Bygon Di 100 hari pertama Pixelmonku Dan ada juga yang nanya Blastoy mana Ini dia, ini dia Blastoy Cuman, dia agak lucu lagi Atau keren Jadi, aku kandangi saja Ini seperti kucing Kucingnya lucu Besarnya Amin-amit Jadi, maafkan aku pecinta Blastoy Progres Progres pertamaku di hari 401 ini Aku merapikan isi BP-ku Yang meratakan dari 100 hari sebelumnya Lanjut, aku menuju ke Bridge Forest Karena ada yang request mencari EV Dan mengevolusikan menjadi berbagai evolusi EV Karena aku suka koleksi Jadi, aku setuju Untuk mencari EV Dan di sini, EV ada alapan evolusi Jadi, kita harus mengumpulkan 9 EV Untuk mengoleksi semua jenis EV Cuman EV Turun, EV Kamu bukan monyet Jangan manjat Jangan lari, jangan lari Kena kau Kena kau Kena kau Paya banget dah Oke, kita baru mendapatkan 1 EV Jadi, kita butuh 8 EV lagi Mendapatkan 1 EV saja Susah banget dah Aku memanfaatkan waktuku Pada malam hari Aku ke Rotet Forest Untuk mencari kuku Karena kita butuh 1 lagi Untuk dievolusikan menjadi urus sifu Yang pose 1 lagi Tapi, malam muncul Nekorsma Karena kata kalian Nekorsma ini bisa digabungkan dengan Solgaleo Atau Lunala Oke, kita tangkap lagi Oke, kita cari lagi Gak berapa lama Nekorsma muncul lagi Jadi Lah, dia marah turun lagi Dahlah, dahlah Oh iya, disini aku mau coba Pake shader nih Bagusnya pake shader Atau tidak, guys Eh, bentar Ini gelap Nah, ini kan lumayan Saat pagi hari Aku kembali lagi Ke Breeze Forest Untuk mencari EV Nah, dapat nih satu lagi Jadi, kita tinggal 7 EV lagi ya Akhirnya aku mendapatkan kupu Dan aku langsung ke Tower Ungu Untuk mengevolusikannya Ih, kamu suka janda ya Ehm, sorry, sorry Nah, lihat posenya Dua rusifu ini berbeda Yang satu ini Lagi mencoba untuk Tangan berak Aku pulang ke rumah Dan mengevolusikan Dua EV yang aku dapatkan Menjadi Papureon Menggunakan Water Stone Dan Jolteon Yang menggunakan Thunder Stone Jadi, kita sudah mendapatkan Dua evolusi EV ya Yaitu Papureon Dan Jolteon Oh iya, kita sudah mendapatkan Orisifu juga ya Yang berbeda pose Aku juga melapor Misi-misiku Yang sudah aku selesaikan Dan mengambil Misi-misi baru Tetapi Aku malah tertepot Entah dimana ini What? What? Dimana aku? Disini air semua Wait a minute Wait a minute Untungnya Aku memakai Armor dari Water Stone Jadi Aku bisa bernafas Di dalam air Aku mencoba Berenang Ke atas Dan Untungnya Aku kembali Ke overworld Ini nih pelakunya Tapi Tapi Dia malah bunuh diri Aku ke biom salju ini Untuk mencari Ice Stone Shark Karena Ada di misiku Untuk menggabungkannya Ke Orb Di hari ke-411 Aku kembali Ke Brion Bridge Untuk mencari Eevee Dan aku buat Game sementara Aku tanda ini Seperti ini nih Biar aku tahu Game sementara Aku dimana Saatnya Mengumpulkan Eevee Selamat 2 hari Aku menangkap 4 Eevee Jadi Kita tinggal 3 Eevee lagi ya Yang harus kita tangkap Saat mencari Eevee Aku juga menemukan Pokemon yang keren Dan warna biru Jadi Aku tangkap Untuk koleksi Dia keren Banget Rambutnya Daripada Blastoise Jelek Sekali lagi Maafkan aku Pecita Blastoise Aku juga menemukan Dailing warna pink Yang besar Dan Pantatnya Bohai Jadi Aku menangkapnya Aku lucu mencari Eevee Dan di hari 417 Akhirnya aku berhasil Mengumpulkan Semen TV Dan tinggal Evolusikan Semuanya Oh iya Di dalam perjalananku Aku juga menangkap Tecarion Yang lebih besar Ini juga Seperti ibu Dan anak Aku pulang ke rumah Dan evolusi Pertama Eevee Yang aku lakukan Yaitu Menjadi Velaryon Menggunakan Firestone Dan yang Evolusi Selanjutnya Agak sulit Kita harus menaiki Kebahagiaannya Terlebih dahulu Jadi Aku menanam Beri Dan ini Aku bertahu Ternyata Beri ini Ada gunanya Tetapi Ada 2 Eevee Yang bisa kita Evolusikan Tanpa Menaiki Kebahagiaannya Yaitu Levion Dan Glaceon Kita hanya Memerlukan Levstone Dan Estone Ini agak Sulit Dicari Serta Kita harus Evolusikan Di dekat Kedua Batu Ini Yang aku Baratau Kekunaannya Soalnya Di sebelum Sebelumnya Aku selalu Hancurkan Batu Ini Levstone Kita sudah Ada Dan Tinggal Kita mencari Batu Berumut Sepertinya Di dekat Rumahku Sudah Gak Ada Karena Aku Sudah Hancurkan Semuanya Oh Ini Dia Ada Satu Mari Kita Evolusikan Menjadi Levion Tinggal Kita Mencari Estone Lagi Untuk Mengevolusikan Eevee Menjadi Glaceon Tapi Hal Bodoh Terjadi Lagi Hampir Hampir Ampir Aku kembali Dan mengambil Barang-barangku Yang terjatuh Aku gak mau Lagi ke desa Ini Aku melanjutkan Mencari Estone Dan Aku juga Sambil Mengalahkan Rated yang aku temukan, karena adanya request untuk menangkap O-O dan Lugia, tetapi kita harus mendapatkan Clear Bell dan Tidal Bell, terlebih dahulu dan cara mendapatkannya itu dari Raid seperti ini, tetapi yang bitang 5, ternyata dari Raid ini kita juga bisa mendapatkan Berry untuk menikah ke kebahagiaan Pokemon Yes, ada bitang 5 Yah, gak dapet Bell Aku juga sekalian mencari Pokemon Q-RAM, mumpung di Esbium Tidak Udahlah, udahlah Akhirnya Dapet Eh, eh, kok dapet Dari mana ya What Oh, dapet dari sini Aku pun mengevolusikan Eevee menjadi Glaceon Dan tinggal 3 Eevee lagi yang harus kita menaiki kebahagiaannya Jadi, kita sudah mendapatkan Flareon ya Dan juga, kita sudah mendapatkan Fleveon dan Glaceon Serta, kita juga sudah Sudah mendapatkan Pokemon yang Gendari, yaitu Q-RAM Hari ke-426 Aku melapor misi-misiku yang sudah Kuselesaikan Dan aku mendapatkan Wilmer Mill Yang ternyata ini untuk Menyiram tanaman Aku kira Ini gelas Lanjut, aku mengambil Aprikon putih Karena premiumnya Balko sudah habis Yah, dihitung Travelling pikiran juga Melihat storiku yang penuh Dan berantakan kemana-mana Sampai keluar Aku kepikiran Untuk membuat Storage yang lebih besar Jadi, aku akan membuat Storage di sebelah sini Aku akan membuat lingkaran Selebar 23x23 Let's go Lanjut aku Gemesabium Karena aku kekurangan Satu bahan Yaitu Orang Terakota Jadi Ini lambat sekali Apa aku harus Mau ngambil Beacon Ah, males banget Nah Kan gini Lebih cepat Oh iya Aku kan memakai Mod Org Exhavation Yang membuat Galiku Lebih cepat Hah Betapa bodolnya Diriku Aku membuat Desen setiap sisi Seperti ini Dan di tengah ini Akan kukasih kaca Warna merah Dan putih Membantu Pokeball Saat membuat storage Aku mengevolusikan Satu EV ku Menjadi Uber Rion Karena kebahagiannya Sudah tinggi Dan ini Di malam hari Jadi aku mendapatkan Uber Rion Kalau SPON Itu di siang hari Ternyata menanam berry ini Tidak ada gunanya Karena saat panen Aku hanya mendapatkan Satu saja Ya Jadi sama saja Percuma banget Dan kita mulai Mengisi dalam storage Dengan chest Ini pantulan cahaya Dari kaca Keren banget Dan di lantai 2 ini Aku akan pakai Untuk mengisi Full Lens otomatis Dan Iron Golem Geprek Seperti ini Kaca Pokeball Yang kupasut Dan aku akan Tambah glowstone Biar malam hari Juga lebih keren Jadi seperti inilah Storyku Kalau dari dalam Lanjut ada yang request Untuk mencari Zeraora Jadi kita menunjuk Sapananya rusak Dan di dalam Perjalananku Aku bertemu Dengan Latios Jadi aku menangkapnya Dengan Parkball Kenapa Parkball? Ya karena Waktu kita tinggal sedikit Untuk menyelesaikan Misi-misi dari kalian Sebelum hari ke 500 Jadi Kita sudah mendapatkan Latios ya Dan kita sudah Mengevolusikan Satu IV lagi Menjadi Umbreon Aku juga sekalian Mencari Red Berbintang 5 Dalam Perjalananku Sapananya hancur Seperti ini Bukit-bukit Yang tidak Beraturan Dan Zeraora Ini Agak susah Muncul Seringan Muncul Raiko Tetapi Raiko yang muncul Ini cukup besar Ya Jadi aku pengen Selama 3 hari Aku tunggu Di savana ini Akhirnya Zeraora Muncul juga Tetapi Dia baru bunuh diri Tiga hariku Sia-sia Di hari ke 4 atau 5 3 Aku ingat Menghema waktu Jadi saat malam Sampai siang Aku akan mencari Red Berbintang 5 Dan menjelang Soria Aku akan kembali Ke savana Untuk menunggu Zeraora Muncul Ya Gak dapat Aku juga berhasil mengevolusikan Satu EV Menjadi Speon Jadi kita tinggal Satu evolusi EV lagi Yaitu Sylveon Lihat aku Lihat aku Sayang Yang sudah berjuang Menunggumu Datang Menjemputmu pulang Lihat selalu Sayang Hatiku Gau Genggam Aku tegang Pergi Menunggu Menunggu Kamu Disini Lihat Eh Lah Gak muncul Lagi Di hari 455 Akhirnya Zeraora Muncul lagi Cuman Ini kok Lebih kecil Dari sebelumnya Tetapi dengan waktu yang mepet ini Aku tangkap saja dengan parbal Supaya menghemat waktu Jadi kita sudah mendapatkan Zeraora ya Aku menemukan tempat gym yang belum pernah aku kalahkan Dan disini ada labirin yang tebus pandang kayak gini Jadi Ya salah sendiri lah ya Bikin pala aneh pusing Salah sendiri Heeeh masih belum ketemu jalannya Bodoh amat Bodoh amat Bodoh amat dengan komentar Bang bang itu curah bang Masa langsung bosnya bang Bodoh amat Ya penting aku dapat mendalinya Ternyata di versi terbaru ini Juga ada gaca kartu Jadi aku coba beli Kan duitku banyak nih Tapi ya warna-warna ini gak tau gunanya Soalnya gak bisa dibuka packnya Hop 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 Wih dapat Moltres Kohoki yang pertama Oke, pack lain nanti aja Fokus-fokus Waktu kita tinggal dikit Saat aku ingin pulang ke rumah Aku bertemu dengan Zazian sangat besar Ya, kalian tahulah Sesampainya di rumah Aku membawa alpun kartu Untuk menyimpan kartu-kartu Yang ingin aku koleksi Dan aku menyelesaikan desain storiku Lalu aku memindahkan Barang-barang dari sore lama Ke sore baru Ya, ini memakan waktu Dari hari ke paratur 59 Sampai paratur 62 Dan aku menghancurkan Sore lama yang bersejarah ini Mari kita menyanyikan lagu sedih Ops Salah, salah, salah Sorry, sorry Aku kembali ke BMS Untuk membangkitkan arti kuno Dan aku menangkapnya Memakai Master Ball Jadi, Pokemon Legendary Generasi 1 kita Sudah lengkap ya Dan aku kembali ke rumah Untuk lapor misi yang sudah selesai Yaitu membangkitkan arti kuno Dan aku mendapatkan 31 candy Lumayan Dengan waktu yang sangat mepet ini Entah kenapa Aku malah Kepikiran untuk memperbaiki Tanda-tanda lokasi village Di setiap map Dan sekalian aku mencari Lokasi misiku yang sudah selesai Karena aku lupa Yang beri misiku dimana Ya, tapi di dalam perjalanan Aku sekalian mencari Pokemon Raid Yang berbitang 5 Ya, gak dapet lagi Oh, let's go Aku juga mencari stronghold Untuk mencari lari-lari Yang bisa aku jual Jadi, uangnya Untuk gajak Oh, iya Kenapa aku malah buang-buang waktu Dan Aku malah ke GJM lagi Cuman Ini belum aku pernah kalahkan sih And Hal buruk terjadi Lah 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 Kenapa bisa gini dah Kayak mana aku keluarnya Woy Yes Bisa, 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 bisa Bro Bodo amat lah ya Ini bukan Kesalahanku Yah Intinya Aku mengalahkan Boss GYM ya Ini kenapa GYM versi terbaru Ada barrier-barriernya Segala Kan Aku gak bisa curang Kenapa hari ini aku sial banget Di hari ke-473 Aku ke Omega Tiger Hills Untuk mencari dua Pokemon Legendary Yaitu Rehiram Dan Zekrom Karena ada misi dari kalian Dan tangkap Kurem juga Tapi Kurem sudah kita dapatkan ya Jadi tinggal Rehiram Sama Zekrom Dan katanya bisa gabungkan Cuman aku tidak tahu caranya Oke Saat aku mendarat Rehiram langsung muncul Dan dia Besar banget Hiramkan suara itu Jika suaraku seperti itu Artinya Itu Aku mulai menggila Karena belum tidur Gak berapa lama Rehiram muncul lagi Di depanku Dan aku mendapatkannya Bang Eh Eh Wah Wih Hah Haa Haa Beneran aku butuh tidur Saat malam hari Zekrom muncul Ya Eh Aku bernyata derling Warna orange Eh Tunggu dulu Akhirnya Zekrom muncul lagi Dan kali ini Aku berhasil menangkapnya Jadi Kita sudah mendapatkan Rehiram Dan Zekrom ya Tinggal kita gabungkan Cuman aku tidak tahu Caranya bagaimana Aku menemukan Viles yang jual kartu gacha lagi Cuman ini lebih mahal Aku beli 2 pack Uangku langsung habis Hup 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 Gak dapat lagi kartu legendary Dan Aku ketagihan Aku menjual semua barang-barang reliku Dan aku beli pack lagi Hup 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 Gak dapet Gak dapet Dan aku mulai menggila Gacha Kartu Let's go Akhirnya aku mendapatkan Satu Pokemon yang gendari Dan Ya kalian tau uangku habis Pelajaran ya Jangan sekali berjudi Atau gacha guys Itu dosa Dan berbahaya Aku kembali ke tempat rumah si Libby Yang kata kalian bisa dipakai dengan GASBELL Dan menangkapnya memakai GASBELL Tetapi aku tidak punya GASBELL Dan ada yang komen Cara mendapatkan GASBELL Itu dengan menyelesaikan misi crafting pokeball Jadi aku pergi ke desa terdekat Dan mengambil misi Ya benar saja aku dapat misi Suruh membuat level ball Tapi aku tidak menyelesaikannya dulu Karena Ironku mulai habis Jadi aku turun mainin Sekalian mencari gold out Untuk beacon full Dan aku ingin full 6 beacon Jadi kita butuhkan 244 gold box Atau 2196 gold Dan ini hasil maininku Di hari ke paratel 8-2 Aku ke biom Poltaiga Untuk mencari Deopsis Yang hanya muncul pada pagi hari Tapi yang muncul malah Kyrax Ya lumayan sih Aku belum punya Aku sudah menunggu 2 hari Tapi tidak muncul juga Jadi aku pulang Dan mencari red Dan menyelesaikan misi-misi Yang membuat pokeball Dan dia minta Flameball lagi Tapi aku baca-baca Deopsis juga bisa muncul Di DN Jadi aku mencari portal DN Di 100 hari sebelumnya Dan aku mencari Deopsis Di DN Aku sedikit trauma Kesini Gak berapa lama Akhirnya Deopsis muncul juga Dan aku menggunakan Parkball Karena aku tidak mau Lama-lama Di DN Ini Jadi kita sudah mendapatkan Klyrax Dan Deopsis ya Dan aku lanjut Menyelesaikan misi pokeball Saat aku selesaikan semua Permintaannya Malah disuruh tunggu Haa Moga aja Rewardnya bagus Aku mengubah Pengaturan waiststone ku Jadi aku tepet Tidak menggunakan XP Ini sangat memudahkan ku Untuk Progres lebih Banyak lagi Dan aku memperbaiki Setiap tanda-tanda Di village Dan di waiststone juga Supaya aku tidak bingung Aku juga menandai Pocketstone yang menjual Barang-barang yang aku butuhkan Seperti Dish Darp Dan Gacha Ya aku butuh Gacha Ya aku memperbaiki Tanda-tanda Sampai hari Ke 488 Lalu aku pulang ke rumah Karena aku baru ingat Aku belum mengevolusikan Tipe 0 Menjadi Silvali Dari misi 100 hari Sebelumnya Dengan adanya Berry ini Seharusnya lebih gampang Jadi kita sudah mendapatkan Shivelly ya Aku melanjutkan Mencari raid Dan disini Ternyata Pokemon Legendary Bisa muncul di raid Eee Tornadus Cuman kok Malah kayak burung Tuh kan kayak burung Yah Gagal pula Cuman bisa Sekali percobaan Lah ini Tundurus lagi Cuman berbeda juga Tapi Kali ini aku Bawa park ball Ada yang bisa jelaskan Ini berbeda Atau sama Aku lanjut mencari Clear bar Sampai hari Ke 496 Dan aku sadar Ini gak bakal selesai Jadi aku ke Beyond Followers Untuk mengevolusikan Eevee terakhir Yang belum kita Selesaikan Tapi Aku malah dapat Epsion lagi Ternyata kita harus Memiliki Eevee Yang mempunyai Skill Fairy Untuk mengevolusikan Menjadi Sylveon Jadi aku kembali Ke Brave Forest Untuk mencari Eevee Yang mempunyai Skill Fairy Tapi aku tidak yakin Dalam waktu Yang sekian ini Aku bisa mendapatkan Eevee dengan Skill Fairy Aku punya cara terakhir Aku pulang ke rumah Untuk mengecek Apakah ada Disk Skill Fairy Dan syukurnya Ada Skill Fairy Yang bisa dipelajari Oleh Vivi Lanjut Aku langsung ke Beyond Flower Untuk mengevolusikan Menjadi Sylveon Jadi misi untuk Mengumpulkan Semua Evolution Eevee Sudah kita selesaikan Dan aku membangun Tempat bigun Dengan ore-ore Yang ada terlebih dahulu Dan suatu saat nanti Akan kugantikan Dengan gold ore semua Lalu aku memberikan Kerja warna-warni Supaya lebih keren Tapi Kayaknya mengingatkanku Pada sesuatu Ah Perasaan aku aja Gak kerasa Kita sudah mencapai 500 hari Di Pixelmon Cita-cita kita Sudah semakin dekat Untuk menggapai Puncak Tapi Pertanyaannya Cita-cita kita Akan tercapai Di hari keberapa Pertanyaannya 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 Pertanyaannya